Menparekraf RI Sandiaga Uno memberikan sejumlah bantuan kepada warga di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sandi menghidupkan lahan kosong dan membuka peluang usaha masyarakat lewat program Budidaya Ikan Lele. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengunjungi lokasi terbentuknya Karang Taruna pertama di Sasanakrida Bakti, Tebet, Jakarta Selatan. Di sini Sandiaga menghidupkan lahan kosong menjadi lahan penghasil cuan dengan memberikan bantuan untuk warga berupa 3 kolam biofok, 50 unit Budidaya Ikan Dalam Ember, dan 4.300 bibit ikan lele dengan pakannya. Sandi berharap masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan sebagai langkah menopang ekonomi nasional. Ingin terbuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan karena tahun besok ini tahun sulit, tahun gelap ekonomi kita. Tapi kalau kita punya usaha seperti ini, kita biaya hidup akan lebih terjangkau, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Kegiatan ini merupakan program juragan lele lalap yang dijalankan Rumah Sandi Uno Indonesia dan Rumah Siap Kerja. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.